Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Oca M Channel Isu pemilu 2027 targetkan Jokowi tumbang di tengah jalan Pemilu diundur 2027 Pengamat ini sebut tak masalah Tapi ada konsekuensinya Pocok 1.id Isu pemilu 2027 targetkan Jokowi tumbang di tengah jalan Isu pemilu dan milpres diundur sampai 2027 adalah isu yang sangat berbahaya Dan bisa mempengaruhi posisi Presiden Jokowi Dodo Demikian ulasan pengamat politik Ujang Komarudin menanggapi isu yang merebak melalui media sosial itu Itu isu bahaya Sampai 2024 saja rakyat sudah megap-megap Ucarnya dilansir dari RMOL Jaringan pocok 1.id Minggu 15 Agustus Saking berbahayanya Ujang bahkan menyebut bisa saja hal itu membuat Jokowi tumbang di tengah jalan Jika pemilu diundur 2027 Jokowi bisa turun di tengah jalan karena rakyat akan marah beneran Karena itu Direktur Eskutif Indonesia Political Review ini menyarankan agar pemerintah segera meredam munculnya isu ini Sebab jika tidak diantisipasi dengan baik maka akan memancing emosi rakyat Jadi rakyat jangan dipancing-pancing dengan isu diundur 2027 Ingatnya Ada konsekuensinya sementara pengamat politik Deddy Kurniasah menilai tak masalah jika pemilu diundur hingga 2027 Itu jika memang benar bahwa penyelenggara pemilu yakni KPU memang tidak mampu menggelar pemilu yang semestinya digelar 2024 mendatang Memajukan pemilu ke 2027 tidak jadi persoalan selama memang keputusan itu jujur bahwa penyelenggara tidak siap kata Deddy Akan tetapi ia menekankan tentu saja jika hal itu benar terjadi maka ada konsekuensinya Seleksi komisioner KPU harus dipercepat agar dapat menjalankan tugas dengan waktu yang cukup sambungnya Karena itu jika penyelenggara pemilu sudah mengaku tidak mampu menggelar pemilu 2024 Maka semua komisioner harus diganti Artinya komisioner yang sekarang perlu diganti semua tanpa terkecuali Karena terbukti gagal jalankan pemilu tegasnya Menurutnya jika pandemi COVID-19 dijadikan alasan untuk memundurkan jadwal pemilu itu tidak tepat Sebaliknya semestinya pemerintah justru harus lebih serius menangani pandemi Pandemi itu soal komitmen bicara hari ini untuk merencanakan pemilu 2024 Dan tidak memiliki gambaran pandemi ini selesai Itu juga kegagalan tandasnya Di bantah KPU Untuk diketahui sebelumnya muncul isu jabatan presiden 3 periode Dan langsung memanti seluruh emosi mahasiswa dengan membuat meme yang menyudutkan Jokowi Mulanya isu wacana pilek dan pilpres 2024 akan diundur ke 2027 beredar di media sosial Namun wacana itu buru-buru dibantah wakil ketua komisi 2 DPR San Mustafa Di saat itu komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan bahwa wacana yang beredar sebenarnya adalah Pengunduran pilkada serentak bukan pilek dan pilpres Ada pun pilpres dan pilek tetap digelar tahun 2024 Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi undang-undang pemilu dan pilkada lanjut dia Terlepas dari itu Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU Sementara itu dilansir dari pikiranrakyat.com Wacana pemilu 2024 ditunda menjadi 2027 Ini tangkapan DPR Saat ini beredar kabar di media sosial bahwa skema pemilu DPR, DPD dan pemilihan presiden yang semestinya Dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027 Sementara untuk pemilu DPRD dan pilkada tetap digelar 2024 Breaking News Skema pemilu DPR dan DPD juga pilpres yang sedianya dilakukan tahun 2024 ditunda ke tahun 2027 Namun untuk pemilu DPRD dan pilkada tetap di tahun 2024 Kaukus pemilu sudah lakukan lobby-lobby politik ke ketumpar pol Demikian bunyi pesan singkat berantai melalui WhatsApp tersebut Kabar skema pemilu 2024 diundur menjadi 2027 Mendapat tangkapan Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saat Mustafa Menepis kabar itu dan menyampaikan pemilu serentak tetap dilaksanakan pada 2024 Menurut dia, pemerintah bersama DPR tidak pernah membahas rencana penundaan tersebut Tidak ada wacana penundaan pemilu serentak 2024 ke 2027 Kata Saat saat dikonfirmasi wartawan Minggu 15 Agustus 2021 Saat menegaskan pelaksanaan pemilu legislatif baik DPR, DPRD dan DPD Dan pemilu presiden masih sesuai kesepakatan akhir yakni tetap 2024 Tidak ada wacana penundaan ujar legislator Nasdem itu Pernyataan senada juga disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Hasim Ashari Ia mengatakan bahwa informasi yang beredar terkait pemilu serentak 2024 diundur menjadi tahun 2027 adalah tidak benar Hasim Ashari memastikan bahwa pelaksanaan pemilu tetap sesuai jadwal dengan pemungutan suara pada 28 Februari 2024 Yang benar adalah pemilu serentak 2024 pilpres pemilu DPR dan DPD dan DPRD Coblosan dilaksanakan 28 Februari 2024 dan pilkada serentak Coblosan pada 27 November 2024 Sementara itu dilansir dari politik.rmol.id Muncul wacana pemilu diundur 2027 Iwan Sumule, bagaimana rakyat mau sehat kalau negara sakit Kemunculan wacana pemilihan presiden 2027 membuat para aktivis geram Salah satunya ketua majelis jaringan aktivis prodemokrasi atau prodem Iwan Sumule Baginya penundaan pilpres 2027 sama saja mewacanakan agar presiden Jokowi Dodo memperpanjang masa jabatan Hingga melebihi masa jabatannya di tahun 2024 Dengan kata lain wacana ini sama saja menunjukkan negara memang sedang sakit dalam pikirannya Sebab selalu melanggar konstitusi yang seharusnya menyehatkan dan memamurkan rakyat Bagaimana rakyat mau sehat jika negara sakit? Aturan dan konstitusi yang buat sehat dan makmur tak dijalankan secara baik dan sepenuhnya Tutur Iwan Sumule saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL Sesaat lalu, Minggu 15 Agustus Iwan Sumule lantas mengurai sejumlah kebijakan yang sakit selama ini Salah satunya penerbitan perpu 1 garing 2020 Yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang 2 2020 tentang Corona Dimana pengelolaan keuangan negara menjadi tidak terawasi Dan pejabat yang mengelola mendapat kekebalan Buntutnya ribuan triliun rupiah yang digelontorkan untuk mengatasi pandemi dalam setahun lebih ini menjadi tidak efektif COVID-19 masih tinggi sementara rakyat juga masih dalam hidup yang susah Jadi tidak hanya negara yang sedang sakit, pemimpin negara pun sakit Konstitusi dilanggar tutupnya Perubahan skema pemilu DPR, DPD, dan Presiden yang semestinya dilakukan pada 2024 ditunda ke 2027 Sempat beredar di media sosial Namun demikian, Wakil Ketua Komisi Iduat DPR Saan Mustafa membantah kabar itu Tidak ada, pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024 katanya Sabtu 14 Agustus Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Ilham Saputra meluruskan bahwa yang beredar sebenarnya adalah Wacana pemilu 2024 diundur ke tahun 2027 dalam wacana ini Yang diundur adalah gelaran pilkada serentah Adapun pilpres dan pilek tetap digelar tahun 2024 Itu menurut yang saya dengar pada wacana revisi undang-undang pemilu dan pilkada lanjut dia Terlepas dari itu, Ilham Saputra memastikan usulan tersebut bukan berasal dari KPU Demikian, Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb